Beginilah suasana saat ribuan masyarakat yang terdiri dari ormas, pelajar, dan warga di Kecamatan Mandala Wangi, Kabupaten Pandeklan, membawa dan mengibarkan bendera merah putih sepanjang 1.001 meter. Selain itu, sebanyak tujuh bendera dengan panjang 101 meter juga dikibarkan di lapangan Kecamatan Mandala Wangi. Pengibaran bendera raksaksa ini dikelar dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Salah satu tujuan dari kegiatan ini yakni untuk membangkitkan semangat kebangsaan masyarakat, khususnya di Kabupaten Pandeklan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan agar masyarakat tetap mengingat jasa para pahlawan, termasuk para pahlawan revolusi. Untuk panjang benderanya yaitu 1.001 meter dan ada 2.000 panji berserta 4 peti bendera yang lebarnya 3 meter, panjangnya 101 meter. Yang mendandakan kenapa tujuh peti itu adalah melambangkan dari enam agama dan satu kepercayaan yang alhamdulillah semuanya saling membersamai dan ada di acara kira bendera merah putih 101 yang ada di lapangan Mandala Wangi. Alasan Kecamatan Mandala Wangi dipilih sebagai tempat pengibaran bendera merah putih di Hari Kesaktian Pancasila itu yakni untuk mengingat kembali bahwa awal mula adanya kerajaan di Nusantara itu ada di Kabupaten Pandeklan yakni Kerajaan Salakanakara. Rencananya kegiatan serupa akan rutin dilakukan setiap tahun sebagai salah satu cara untuk meningkatkan rasa cinta kepada anak air. Ariel Maranus dan Andres Sopyan melaporkan dari Kabupaten Pandeklan. Terima kasih.